Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Cek Guer pada kesempatan kali ini saya akan membuat olahan dari ketan dan jagung manis rasanya yang legit dan aroma yang harum sangat cocok dinikmati dalam segala suasana dan olahan ini juga sangat cocok jika dijadikan ide jualan simak yuk videonya sampai selesai jangan lupa subscribe, like dan komen ya sisir 3 tongkol jagung manis saya menggunakan 3 tongkol jagung manis karena saya akan membuat bubur ketan jagung ini dalam jumlah yang cukup banyak ya teman-teman ya jika teman-teman menghendaki pembuatan yang lebih sedikit maka bisa membuat separoh atau sepertiga dari resep ini selanjutnya jagung yang sudah saya sisir ini saya campurkan dengan 600 gram beras ketan yang sudah saya cuci bersih dan sudah saya rendam selama kurang lebih 3 jam kemudian diaduk sampai tercampur rata selanjutnya campuran beras ketan dan jagung manis ini akan saya kukus sampai matang tanah kurang lebih sekitar 25 sampai 30 menit sambil menunggu ketan matang saya sisir lagi 3 tongkol jagung manis berikutnya saya akan menghaluskan jagung manis yang sudah saya sisir ini dengan menggunakan chopper teman-teman bisa menggunakan blender ataupun alat lain untuk membantu menghaluskan jagung yang sudah disisir nah sekarang jagungnya sudah halus kita sisirkan dahulu untuk mengukus campuran beras ketan dan jagung manis supaya dapat matang dengan sempurna dan hasilnya itu ketannya memes tidak kaku maka di tengah kita mengukus dapat dipercikan dengan air panas jadi ini saya percikan air panas kemudian saya balik nanti hasilnya ketika matang ketan dan jagung manis akan memes tidak kaku setelah dipercikan air kita lanjutkan mengukus sampai matang setelah matang kita angkat ketan siapkan panci dan kita tuang 600 ml air kemudian masukkan jagung manis yang sudah dihaluskan masukkan daun pandan dan kita akan merebus ini sampai mendidih dan agak mengental nah ketika rebusan jagung yang sudah dihaluskan ini mendidih dan agak mengental pertandanya sudah matang kita masukkan 300 gram gula pasir nah untuk teman-teman yang menyukai rasa manis boleh ditambah lagi kita masukkan juga 1 sendok teh garam untuk garam ini nanti menyesuaikan setelah kita cek rasa kita bisa menambahkan gula maupun garam jika dirasa memang masih kurang masukkan juga 2 ss kecil vanili bubuk teman-teman juga bisa mengganti vanili bubuk ini dengan menggunakan pasta vanili atau vanili cair kemudian kita lanjutkan merebus atau memasak adonan sampai gula dirasa larut nah setengah gula dirasa larut kita masukkan ketan yang sudah ditanak matang tadi kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata setelah dirasa tercampur rata kita bisa memasukkan 1200 ml santan wah ternyata panci yang saya pakai ini sangat pas sekali teman-teman ya ketika 1200 ml santan masuk ini panci hampir penuh jadi saya perlu ekstra hati-hati untuk mengaduknya ya pelan-pelan dulu supaya nanti tidak tumpah dan perlu teman-teman ketahui santan ini saya buat dari 1 butir kelapa sehingga hasilnya ini mendekati kental ya santannya mendekati santan kental karena semakin kental santan hasil bubur kita nanti juga semakin gurih dan semakin legit selanjutnya kita akan memasak bubur ini sampai mengental dan santan berkurang nah bagi teman-teman yang baru bergabung di CQR channel saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung semoga mendapatkan manfaat dari video saya ini nah bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe like dan komen ya untuk teman-teman yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman semua tidak ketinggalan dengan video-video saya berikutnya sekarang bubur ketan dan jagung manis sudah mulai mengental santannya sudah banyak berkurang disini teman-teman bisa mengecek tingkat kemanisan dan asin dari bubur yang kita buat jika teman-teman merasa kurang asin maupun kurang manis maka bisa ditambahkan gula dan garam karena menurut saya asin dan manisnya sudah pas maka olahan ketan dan jagung manis ini siap untuk diangkat untuk pengemasan saya menggunakan mangkuk mica ukuran 300 ml dan ini saya isi dengan 3 sendok sayur nah untuk teman-teman bisa menyesuaikan selera ya supaya penampilannya lebih menarik dan lebih cantik maka saya hias dengan potongan daun pandan dan inilah hasilnya olahan ketan dan jagung manis menghasilkan bubur ketan jagung manis yang legit, gurih, dan harum bubur ketan jagung manis ini sangat cocok sekali untuk sukuan pada jamuan-jamuan atau pertemuan-pertemuan misalnya pertemuan keluarga ataupun juga sangat cocok sekali untuk ide jualan dengan rasanya yang nikmat, gurih, manis, dan legit serta harum insya Allah akan menjadi ide jualan yang laris manis karena bubur ketan jagung manis ini bisa dinikmati di segala suasana maupun di semua cuaca terima kasih telah menyaksikan tayangan video saya semoga bermanfaat jangan lupa subscribe, like, dan komen ya teman-teman nyalakan juga lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video saya berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati